Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amal ba'ad Baik sekarang kita masuk pada pembahasan masalah bunga, gadai dan suap Pertanyaannya Tentang Kooperasi simpan pinjam Pertanyaan bagaimana hukum operasi simpan pinjam Yang pengembaliannya ditentukan dengan memberikan tambahan Misalnya hutang sebanyak 100 ribu rupiah Ditentukan pengembaliannya sebanyak 11 ribu rupiah Kali 10 kali dalam jangka waktu 10 bulan Berarti 10 keliangsuran Apakah tidak termasuk riba Kita ulang lagi Bagaimana hukum kooperasi simpan pinjam Yang pengembaliannya ditentukan dengan memberikan tambahan Misalnya hutang sebanyak 100 ribu rupiah Ditentukan pengembaliannya sebanyak 11 ribu Kali 10 bulan Kali 10 dalam jangka waktu 10 bulan Berarti 10 keliangsuran Apakah tidak termasuk riba Pertanyaan dari seseorang guru SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dalam ceramah tentang keterjihan Jawab Sambil menunggu tanfis dari PP Muhammadiyah Dapat dikemukakan di sini Bahwa pendapat yang berkembang di Muktamar Terjih Bulan Februari tahun 1989 Yang baru lalu Ialah Bahwa pada prinsipnya hukum kooperasi simpan pinjam itu Mubah Tambahan pembayaran atas jasa yang diberikan oleh peminjam Kepada kooperasi simpan pinjam Bukan termasuk riba Namun dalam pelaksanaannya perlu diingat beberapa hal sebagai berikut Satu Tambahan pembayaran atau jasa Tidak melampaui laju inflasi Di Indonesia beberapa tahun terakhir ini Tidak berlebihi 10% Yang kedua Hendaknya kooperasi simpan pinjam itu Ditekankan pada ta'awun Atau tolong menolong Seperti yang diajarkan dalam agama Islam Yang ketiga Hendaknya simpan pinjam dikhususkan pada anggota Yang keempat Pinjaman anggota untuk keperluan yang disebabkan karena terkena musibah Agar dibebaskan dari uang tambahan jasa Yang kelima Pengumpulan modal dari anggota atau pihak lain Agar diusahakan tanpa mengharapkan keuntungan Demikianlah fatwa terjemah majiah Jelit satu Tentang kooperasi simpan pinjam Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh